Nah oke teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel RC Vios Limo Dengan otomotif yang mempersatukan kita Sebelum dibawa sama pemiliknya Karena pemiliknya sudah datang Di RC Vios Limo Dari Banda Aceh Datang kesini naik pesawat, nyampainya sih kemarin Cuman sempat nginep dulu Dan hari ini mobilnya mau dibawa Jalur darat langsung dari Jakarta sampai Aceh Mudah-mudahan beliau selamat sampai tujuan Dan diberi kesehatan, ya, amin Dan sebelumnya, ini kita langsung spill aja Ini tahun 2016 Paket modifikasinya nih 135 juta, sudah Cabut berkas Dan sudah full modifikasi luar Sampai dengan di bagian dalamnya Luar biasa Akhir-akhir ini banyak banget warna putih Kemarin warna hitam dan warna mocha Dan sekarang ini warna putih lagi Ini paket 135 juta Langsung aja kita spill ya Tapi jangan lupa di like, di share, dan di subscribe Dan tekan tanda lonceng agar notifikasinya muncul di handphone teman-teman semua Jadi, teman-teman Ada iklan dulu ya Oke Jadi untuk kebagian tampak depannya Disini kita sudah pasangin dia body kitnya Yaris Hikers Dengan kombinasi warnanya Kita kasih warna hitam di bagian voklem Dan di bagian hitam lagi di bagian depannya Voklemnya kita kasih voklem frogy Untuk DRLnya kita kasih yang LED warna putih Untuk kebagian plat nomernya Disini kita kasih yang plat easy Jadi disininya kita kasih warna hitam glossy Ya, sampai dengan ke bagian bawah Ini kan tadinya aslinya kan warnanya hitamnya hitam doff ya Nah, ini biar matching dengan warnanya ini Kita kasih warna hitam glossy Kalau untuk kebagian sisi lampu Disini kita kasih dia projector 2,5 in Konsepnya seperti BMW Cincinnya ada warna putih DRL depannya ini simple aja sih Tapi cukup menarik Keren Dan untuk kebagian grill dan tangkilnya ini Kita kasih warnanya warna hitam Nah, untuk kebagian kaca filmnya Kita kasih yang 40% di bagian depan 60% di bagian samping dan belakangnya Cakep banget Cakep banget Dan untuk bagian velgnya disini kita kasih ring 16 Velgnya velg baru Astro Bandnya juga kita kasih band baru Diameter bandnya 185 per 55 Dan untuk kebagian samping Sensepionnya disini Sensepionnya kita sudah hapus dan kita ganti dengan airflow Yang bikin mobil ini kayak mobil-mobil sport Sampai dengan spionnya disini sudah kita kasih retrack Ada sen spion Ada elektrik kaca Jadi kalau misalkan disini ada sen Dan disini juga ada sen Terlalu rame Jadi pakai sen yang di spion aja Nah, kalau kebagian atapnya Lispelang sampai dengan atap tengah ini Kita kasih warna hitam Jadi sporty banget Kalau kebagian di velg samping Disini kita kasih body kitnya Drive 68 Drive 68 Dan kombinasi warnanya warna hitam Untuk kebagian handle-nya Kita kasih Dia handle-nya warna hitam Dan odor-nya juga warna hitam Talang airnya kita kasih konsepnya Yang modelnya slim Jadi kalau kita ambil gambar yang agak sedikit jauh Nah, sporty banget kan? Kalau livery bagian belakang Body kitnya kita menggunakan yang drive 68 Penal potnya kita kasih double muffler Dan nggak lupa DRL belakang ini Kiri dan kanan ini sudah kita sematkan juga Ya Tuh Kita sudah sematkan juga Untuk stop lampnya kita kasih yang sudah LED Ini seperti konsep mobil-mobil listrik ya Spoilernya kita kasih yang TRD Sportivo Kamera mundurnya juga sudah ada Kita kasih orca Tentukan platnya sama dengan di bagian depan Oke Kayaknya saya sudah masuk zuhur Jadi saya cut dulu Nanti kita lanjutkan setelah sholat zuhur Ya Oke, terima kasih Nah, sebelum kita lanjutkan Alhamdulillah tadi sudah selesai badak zuhur Ini lagi di tes sama pembelinya nih Nanti kita lanjut lagi spill di bagian dalamnya Jadi pembelinya langsung tes drive dulu nih Ngerasain mobilnya nih Joss pokoknya Cakep banget Langsung di tes Jadi teman-teman kalau mau datang tes drive langsung ke lokasi bisa ya Ini di Jalan Kemendoran 2 nomor 26 Jakarta Barat Perbatasan Jakarta Barat, Jakarta Selatan Oke Kita tunggu di tempat adem aja Nanti kita spill di bagian dalamnya Nah, ini sudah selesai di tes drive Keliling-keliling Cakep banget Kalau kata zargonnya Arsikius Limu Cakep banget Wih, tanasnya mentering banget nih Siang-siang mudah-mudahan diangkat penyakitnya Sama sinar matahari yang terik Oke, sip Sudah di tes Sudah di cek-cek Sama pembelinya langsung 135 Nah, oke Sekarang kita lanjut review di bagian dalamnya Nah, teman-teman Kalau di bagian dalamnya Di sini tuh Untuk bagian interiornya Door trim ini kita kasih warnanya Warna beach Dan power window-nya juga sudah kita pasangin Dia auto turun dan auto naik Sudah otomatis ya Terus bagian saklar power window-nya Juga sudah kita kasih wood panel Nah, di bagian dashboard-nya juga Di sini sudah kita kasih wood panel Di bagian kisih-kisih AC Speedometer Sampai dengan ke bagian head unit-nya Steering suite-nya juga sudah kita sematkan Jadi, kontrol untuk head unit-nya Sudah tinggal di bagian setir aja Head unit-nya sendiri di sini kita kasih Yang Android Tuh Sudah Android ya Dan untuk kebagian Kilometernya 2016 ini 122 ribu Paling rendah Ya Di sini juga ada Twitter kecil Karena mobil ini sudah kita sematkan Untuk power yang 4 channel Di bagian bawah kita pasangin Kita taruh di sini Dan subwoofer-nya kita taruh di bagian belakang Nah, untuk joknya juga sudah kita sematkan juga Ini bahannya sintetis Bahan premium Warna-nya warna beach Kombinasinya hitam di bagian sisi kiri dan kanan Dan ada sedikit jahitan-jahitan garson Atau diamond ya Kotak-kotak Jadi, kombinasinya Antara jok dan pelafon itu sama Nah, ini pelafonnya sudah kita kasih Lebih dominan warna beach Tapi kombinasi tengahnya kita kasih jahitan kotak-kotak Ada list hitamnya juga ya Untuk konsol box-nya juga sudah kita sematkan juga Dan tentunya mobil ini juga sudah kita kasih start-stop engine Dan kuncinya sudah kiles Jadi, ini nanti kita tutup Kalau ke bagian belakang Nah, di sini bagian belakangnya Dot rim belakang juga sama Sudah ada power window juga Terus, bagian jok belakangnya juga sudah kita pasang Jahit patent sama dengan di bagian depan Ini sudah ada tas konsumennya sendiri nih Sudah naruh-naruh barang Terus, untuk bagian headrest monitornya kita kasih yang 7 in Dan di sini juga ada tempat dudukan untuk makan Atau naruh laptop Kalau sambil kerja Bisa nih Jadi, kalau mau ditutup tinggal lipat aja Seperti itu Full spec Subwoofernya kita taruh di bagian bagasi Nih, di bagian bagasinya nih Nah, ini dia Bagasinya juga lega banget Masih cukup lah Kurang lebih 3-4 koper Sub ukuran 12 in Kita kasih mereknya merek Orca Gitu Oke, ini langsung mau dibawa nih Sama pembelinya langsung ke Aceh Nah, mudahan barokah Lancar selalu ya Dan teman-teman kalau mau Mobil seperti ini Atau modifikasinya yang lain Bisa hubungin Arsivius 5 Nomor teleponnya ada di bagian deskripsi Dan di nomor teleponnya ada di bagian depan layar Dan mudah-mudahan Kalau teman-teman mau Halo-halo Promo akhir tahun Di bulan Desember ini Ada yang menarik Tapi langsung Telepon aja Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam otomotif dari Arsivius 5 Cacau Cos Cakep banget Sampai jumpa